Intro Cutari dikabarkan akan segera menikah dengan Richard Kevin Calon suaminya diduga selingkuhan yang rusak rumah tangganya dulu Hai Sabat Grid, nama Cutari belakangan ini memang jarang terdengar publik nih Nah, semenjak kasus video panasnya bersama Ariel Noah dan juga kasus perceraiannya beberapa tahun yang lalu Cutari lebih memilih hengkang dari dunia entertainment dan lebih memilih untuk mengurus anak sematawayangnya Namun, belum lama ini, santer kabar bahwa Cutari akan segera melepas masa jandanya dengan seorang aktor tampan bernama Richard Kevin Cutari kembali muncul belakangan ini karena ia disinyalir akan menikah dengan seorang aktor tampan dan bahkan sudah mendaftarkan diri untuk menikah Diketahui, Cutari akan dinikahi seorang pria bernama Richard Kevin Kebenaran pernikahan tersebut telah dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA Pasar Minggu, TB Zamroni Ia membenarkan bila Cutari dan Richard Kevin telah mendaftarkan administrasi untuk menikah Zamroni juga mengatakan jika keduanya akan menikah pada 12 Desember 2019 Jika mengingat nama Richard, tentu penggemar Cutari kembali mengingat masa lalunya nih Sebelum akhirnya memilih melepas masa jandanya, Cutari sempat berumah tangga dengan seorang pria bernama Yusuf Subrata Sayangnya, rumah tangga Cutari dan Yusuf berakhir pada tahun 2014 silam Tak ada yang tahu pasti nih apa penyebab perceraian keduanya Tapi, banyak yang menduga bila perceraian mereka efek dari video Asusila antara Cutari dan Ariel Noah Video tersebut pun ramai diperbincangkan pada tahun 2010 Awal kasus tersebut mencuat rumah tangga Cutari dan Yusuf sangat berjalan harmonis Bahkan, Yusuf selalu memberikan dukungan kepada istrinya tersebut Namun, keduanya tiba-tiba saja memutuskan bercerai pada tahun 2014 dengan dugaan perselingkuhan di Sobat Grid Nama Richard Kevin disebut-sebut jadi dalangnya hancurnya rumah tangga Cutari dan Yusuf Hal ini bermula karena Cutari ke Pergok menemani Richard menjalani pemeriksaan di Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jaya Selatan Usai Richard mengalami kecelakaan Kejadian tersebut terjadi pada 10 April 2013 Karena insiden tersebut, Richard diharuskan melakukan tes medis di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan Mengutip dari Tribunews.com, saat itu Cutari ke Pergok menemani Kevin Tapi, tak bersedia memberikan komentar nih dan memilih langsung pulang ketika ditunggu media Saat dimintai keterangan, Malik Bawazir selaku pengacara Richard mengungkapkan bila Cutari hanya datang menjenguknya Kini, keduanya terbukti menjalin hubungan asmara dan bahkan pernikahannya sudah di depan mata Mendengar kabar pernikahannya tersebut, Cutari pun saat dikonfirmasi mengenai itu tak banyak berkomentar nih Sobat Grid Meski tidak mengiakan dengan jelas, janda 42 tahun itu memilih untuk minta didoakan Bahkan, saat disinggung mengenai kapan pastinya akan melangsungkan pernikahan, Cutari hanya tersenyum singkat Wah, kita tunggu ya kabar baiknya Sobat Grid Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini